Cawai-cawi Jokowi, dinasti politik atau urus negara? Halo Sobat Youtube, siap dengerin cerita yang bikin gergetan tidak? Yaitu tentang cawi-cawi Presiden Konoha di dunia politik. Di sini tidak hanya lucu, tapi juga bikin kita mikir, ini urus negara atau urus dinasti politik? Jadi beberapa waktu yang lalu, bocoran dari media tempu ngasih tahu ke kita kalau Jokowi saat ini sedang sibuk manuver politik buat ngedukung Ridwan Kamil dan merintangi Anies Baswedan. Dan di sini, kalau ada yang masih tidak percaya bahwa Jokowi cawi-cawi, coba dipikir lagi. Jadi 28 Mei kemarin itu Jokowi memanggil para ketua umum partai ke istana. Ada empat, yaitu Julki Piliasan, PAN, Prabowo, Gerindra, Agus Harimurti, Yudhoyono, Demokrat, dan Golkar, Erlangga Hartarto. Nah di situ ada berbagai macam isu dibahas. Yang pertama adalah soal perombakan kabinet. Karena kan kemarin sempat hangat juga di bulan Juni ini atau Juli nanti, perlu nggak sih adanya perombakan kabinet? Dan itu akan di reshuffle. Dan ada satu lagi sebetulnya pesannya. Di DKI ini menjadi highlight-nya dan mencari calon yang kuat untuk menandingi Anies Baswedan. Siapa calonnya? Ya ini salah satu kandidat kuatnya adalah Ridwan Kamil. Maka setelah pertemuan itu berlangsung, Presiden kemudian memanggil Ridwan Kamil. Untuk berbicara soal pilkada. Jokowi ini lagi sibuk banget di pilkada. Sementara kondisi negara, apa-apa bahan kebutuhan pokok naik. Inflasi, rupiah melemah, pabrik-pabrik banyak yang tutup. PHK besar-besaran terjadi. Utang negara yang semakin menumpuk. Aduh, udah kayak beribahasa. Rumahnya kebakaran, tapi masih sibuk main layangan. Coba kita perhatikan. Pak Jokowi mengajak cucunya jalan-jalan di Solo. Eh di sana, ketemu sama ketua umum sekabel. Yaitu Setia Wisnu Broto. Mau tahu obrolannya apa? Ya, bener. Gak jauh-jauh dari Pilgub Jawa Tengah. Katanya, Setia dapet arahan buat dukung Kapolda Jawa Tengah. Yaitu Ahmad Lutfi. Apa sih yang berhubungan kepada Pak Ahmad Lutfi sudah menanggalkan Pak Jawa Tengah? Jadi, kalau dengan Pak Ahmad Lutfi sudah kita sampaikan waktu di sana negara, waktu kita diundang, saya secara pribadi menyampaikan bahwa Pak Ahmad Lutfi berminat untuk maju di Pilgub dan dari beliau menyampaikan. Kita lihat elektabilitasnya dulu, elektabilitasnya bagus. Nanti, insya Allah kita suka. Terus, kapan terakhir kali Pak Jokowi ngobrol serius soal rupiah yang melemah atau PHK besar-besaran? Raya juga mau tahu dong. Sekarang kita masuk lagi ke topik yang bisa saja topik ini akan membuat kalian garuk-garuk kepala. Kaesang, yaitu anaknya Presiden Jokowi yang sekarang diomongin mau maju Pilgada dan PKS yang dulu keras menentang Pak Jokowi. Sekarang malah muja-muji Kaesang. Bahkan kabarnya, mereka siap koalisi sama PSI, yaitu buat duet Anies Kaesang di Pilgub Jakarta. Dan makin kesini, kok kayak nonton sinetron ya? Kemarin musuhan, sekarang mesra-mesraan. Dan kalau hal ini beneran kejadian, para pendukung garis keras Anies dan Jokowi bisa stres berhari-hari. Dengar ini, politisi PKS yaitu Mardani Alisyara bilang, Kaesang punya persona anak muda. Tapi ingat, pemilih Anies kan identik dengan anti Jokowi. Jadi disini menurut saya, duet ini bisa jadi gak nambah kekuatan politik sama sekali kayak air dan minyak yang dipaksa untuk dicampur. Para pendukung Anies kebanyakan anti ke Jokowi, sedangkan para pendukung Jokowi banyak yang antipati ke Anies. Fakta kan? Coba pikir lagi deh, mungkinkah mereka akan bersatu? Ketua Umum PSI Kaesang Pangarap mengatakan paling realistis dirinya berdampingan dengan Anies Baswedan di Pilgada Jakarta 2024. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarap meragukan pernyataan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan terkait larangan Presiden Jokowi Dodo agar dirinya tidak maju di Pilgada DKI Jakarta 2024. Yang menilai larangan tersebut hanya versi Zulkifli Hasan saja. Dan di masa akhir jabatannya, yang saya heran di sini, Pak Jokowi ini kok bukannya fokus urusi negara ya? Gibran saat ini sudah menjadi wakil presiden terpilih. Kaesang sudah menjadi ketua partai. Dan kabarnya, Kaesang juga ambisi untuk nyusul di Pilgada. Apa lagi yang kurang coba? Apa harus nunggu? Si Jan Etes jadi presiden, baru Pak Presiden Jokowi puas? Dan selama ini kita melihat, Pak Jokowi yang dulu pernah kita kagumi, saat ini telah berubah menjadi orang yang lebih sibuk melanggengkan kekuasaan dan keluarga. Di sini banyak masyarakat yang tertipu dengan penampilannya yang begitu sederhana. Eh, tapi ternyata, di balik itu semua, ada agenda politik yang jauh lebih besar. Sementara itu, nasib rakyat gimana? Kita ini lagi terhimpit ekonomi. Banyak dari saudara-saudara kita yang masuk jurang kemiskinan karena krisis ekonomi. Tapi kok ya, yang dipikirin malah politik dinasti ya? Dan dari banyak berita yang beredar, Pak Jokowi kayaknya lebih sering membahas soal dukung-mendukung kandidat Pilgada daripada membahas masalah rakyat. Bener tidak? Kadang di sini saya jadi mikir berapa banyak pertemuan istana yang isinya hanya ngomongin soal dukung-mendukung Pilpres ataupun Pilgada. Dan seberapa sering Presiden Jokowi ngomongin soal rakyatnya yang lagi kesulitan. Kok ya kesannya nggak seimbang banget gitu loh. Dan yang saya heran dan juga saya prihatin saat ini adalah rendahnya selera bangsa ini yaitu soal leadership. Masyarakat kita saat ini entahlah kenapa seperti tidak lagi mempertimbangkan urusan-urusan tentang rekam jejak, minim gagasan atau tidak, idealismenya bagaimana, integritasnya bagaimana. Jangankan ngomongin soal kualitas bahkan isi kepala dari seorang calon kepala daerah saja saat ini tidak lagi menjadi patokan pemilih. Mungkin saja Pak Jokowi bagi mereka adalah seorang dewa yang tidak pernah salah dan hanya karena status anak seorang Presiden anak-anaknya semuanya mati-matian mereka dukung. Padahal realita dan faktanya hari ini bangsa ini lagi banyak masalah yang bila apabila tidak segera diatasi krisis ekonomi besar pun akan terjadi pada bangsa ini. Belum lagi carut-marutnya hukum, koruptor, dan berbagai macam kasus pungli yang kian hari kian menjamur. Kompleks bin Komplin carut-marutnya masalah negeri ini. Kemiskinan yang terus meningkat, PHK besar-besaran terjadi di mana-mana, rupiah yang kian terus melemah. Saya sangat yakin bila tidak segera diatasi hal ini akan semakin menjadikan Indonesia terpuruk atas semua masalah yang terjadi di negeri ini saat ini. Maka jangan heran jika Indonesia emas yang selalu dikembar-gemborkan bagi saya itu hanyalah omong kosong. Karena mayoritas rakyat kita sendirilah yang rela menyerahkan kapal bangsa ini dinakodai oleh kepala-kepala yang kopong. Kembali ke masalah di atas. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Pak Jokowi benar-benar lebih mementingkan politik dinasti daripada rakyatnya yang sedang terhimpit ekonomi? Jangan ragu ya untuk meninggalkan komen di bawah. Support terus channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!